Halo guys, selamat datang di channel JB Kali ini saya akan membuka cover bagian belakang dari SP Elitebook Tipe 1040 G2, generasi yang kedua Langsung saja kita matikan Pastinya kita harus matikan dulu bagian belakangnya Untuk menjaga-jaga Harus yang masuk tidak ada Oke, disini tipe sudah touch screen Dan sebelumnya saya bakal kasih lihat Bagaimana cara masuk ke BIOS Jadi kembali pastinya masuk ke menu start Kita restart Dan masuk ke escape Jadi klik tombol escape disini Jadi langsung kita segera klik tombol escape Dan masuk ke menu sistemnya dia dari SP Oke, tunggu lagi loading dulu Kita dekatkan Ini dia ada start out menunya Masuk ke sistem information diagnostiknya Sampai ke put device option Sampai ke BIOSetup Karena kita mau BIOSetup Masuk ke F10 Oke, disini kita bisa maintain Misalnya kita mau ganti Disini kita klik advance Dan masuk ke device configuration Misalnya kita mau ganti Antara tombol FN dan tombol F1 nya ini Diubah Jadi kita mau langsung Tekan tombol ini langsung Mengubah volume bukan ke tombol F6 atau F7 Disini kita bisa ubah konfigurasinya secara mudah Oke, kita keluar lagi Dan kita matikan untuk bagian Ultrabook nya ini Oke, jadi ini salah satu generasi dari HP Yang masih mudah untuk di maintain Bagian cover belakangnya Belum yang modal Klik Masih ada Script nya Jadi satu persatu nanti kita akan buka Seperti apa Oke, kita tunggu loading dulu Tipe yang saya tes ini Sudah tipe I5 Memakai Windows 10 Sudah 8GB RAM nya SSD 256 Oke Ini dia bagian cover belakangnya Dan tipenya ini Script nya yang tipe Penta ini Atau tipe yang 6 bintang Oh iya tipe 6 bintang Oke, jadi kita cocokkan seperti ini Kita cari yang pas bintangnya Oke, ini Mesti cari yang lebih kecil lagi Disini juga ada Script nya berbagai macam ukuran Jadi Kita harus paskan Coba kita coba lagi Ya, ukurannya pas Baru saya Masukkan seperti ini Coba buka satu persatu Seberapa lama Buka ini Oke Buka satu Dan ini masih banyak Jadi teman-teman bisa skip Jika pengen melihat Video Yang sudah dibuka cover nya Saya mau buka satu persatu dulu Saya mau lihat Seberapa lama Untuk maintain Ultrabook ini Jadi bagian belakang ini Plastik Namun ada grip Feel seperti karet Jadi enak Saat dipegang Tidak licin Namun Sangat mudah sekali Untuk tergores Tidak licin Ini luar biasa Lumayan banyak juga Namun Untungnya Script nya cukup pendek Jadi tidak Perlu lama-lama Untuk membuka Gulirnya satu persatu Oke Dua lagi Oke One more Harusnya sudah Ini yang terakhir Dan kita coba Buka Bagian cover Makanya ini Ya Sangat mudah sekali Jadi tadi Tidak perlu ada Clip yang harus dibuka Seperti ini Langsung terangkat Disini bagian grill nya Produksi ini 2016 Oke ini untuk bagian baterai nya Cukup lebar Bagian baterai nya ini 3700mAh Untuk bagian SSD nya Oke disini Memakai sandisk Tipenya X300 Bisa terlihat Disini untuk RAM nya Sayang sekali hanya Satu Satu slot saja Tidak bisa menambah Satu keping tambahan Lalu bisa maksimal Sampai 16GB Namun sayang sekali Hanya satu slot Kita coba lihat Disini Merek nya Hynix Lanjut disini ada Kipas nya ada dua Bisa dilihat Dari jauh Ada dua Kiri kanan Kipas nya Sangat kecil kipas nya Nanti kita lihat Seberapa efektif Kipas ini Karena Untuk body nya Sangat rapat Pastinya Untuk udara yang keluar Akan susah Disini ada Modul LTE LTE memakai Huawei Bisa saya dekatkan Disini Huawei Disini untuk Modul wifi nya Pake Intel Battery CMOS nya Oke Tidak ada lagi Karena untuk speaker Ada di bagian Atas geli Oke teman teman Jika ada pertanyaan Jika ada pertanyaan Bisa tulis kolom komentar Jika ada tambahan Sampai tulis kolom deskripsi Terima kasih telah menonton Selalu bantu channel Klik tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Untuk notifikasi video berikutnya Terima kasih telah menonton